Jol, dia itu bukan blockchain dia, dia itu menggunakan algoritma DAG DAG, konsensus, itu distributed ledger juga Halo teman-teman semua, ketemu lagi di acara Investor Crypto Halo semuanya, ya bareng Alvin dan Deddy Halo Ded, apa kabar Din? Baik-baik, masih hijau Ded, produk aja Oh hijau banget, hijau tua Gimana Vin? Sekarang gimana nih hari ini? Ada yang menanya Bet, Ded, di channel Youtube Bet, bisa di share Ada yang nanya, sebenarnya nanyanya udah agak beberapa hari yang lalu Tapi kita baru sempat sekarang bikin videonya Langsung aja ya Oke, sharing Udah kelihatan ya? Ya udah Ini nih Ada komen dari Mas Eko lagi ya? Mas Eko lagi Kayaknya beliau itu fanatik banget sama channel ini Fans berat Oke, lagi aja beliau nanya ini Bahas ini dong, Hedera Hasgrab, Hbar dong om Oke, kita bahas ya Tapi kita bahas dari sisi fundamental tentu saja ya Soalnya kita mah ada investor, bukan trader Jadi long term lah gitu Hbar Ini, gue baru denger ya Hbar ini Nggak lah, sebenarnya udah lama sih Cuman dia hype-nya 20-20 gitu ya Hbar, Hedera Dia ada-ada beda nih Nih Hbar, Hesgrab Pertama itu si apa Si Hesgrab itu ya yang sangat menonjol Dia itu bukan blockchain Dia itu menggunakan algoritma DAG DAG DAG, konsensus Itu distributed ledger juga Jadi gini kan sebenarnya si blockchain itu adalah salah satu Algoritma Atau apalah Konsensus gitu Untuk distributed kan Distributed Sistem terdistribusi untuk ledger Sebenarnya kan Kalau bicara blockchain itu bicara ledger kan Nah, sebenarnya selain Selain blockchain Ada juga yang namanya DAG Direct acrylic grab Nah, si Hesgrab itu pakai itu Dia bukan blockchain Tapi dia itu Itu DAG Itu kayak si ini Kayak si Koti itu Koti Network juga begitu Dia itu bukan blockchain Tapi pakai DAG gitu Nah Saya nggak tahu apakah Tapi ini sama-sama decentralized ya Kalau bicara decentralized Dia decentralized gitu Tapi itu dia beda Konsensus algorithm gitu Nah Kalau pertanyaan pribadi gue ya Keraguan Lebih-lebih kekeraguan gitu Kan kalau kita bicara blockchain kan Udah lama gitu Si Bitcoin udah 10 tahun Ethereum udah lama lah Udah terbukti Battle Di battlegroundnya udah terbukti Nah, kalau si DAG ini Gue Gue nggak tahu gitu Jadi Mungkin bisa lebih baik Klaimnya Klaim-klaim timnya Lebih baik gitu Siapa sih Siapa sih Yang lama klaim lebih baik gitu Itu satu ya Yang paling menonjol Si Apa Si Hedra Hasgraf itu Dia Menggunakan DAG Consensus algorithm Itu satu ya Itu Baik atau buruk Ya kelebihannya mungkin Transaction per secondnya Dia Dia ini deh Nah ini nih Dia nge-plan sampai 1000 plus Kan kalau si Bitcoin kan 3 plus Si Ethereum 12 plus Sini sampai 10 ribu gitu ya Tapi nggak tahu kenyataan Jauh menang jauh ya Menang jauh Soalnya kan beda Kalau blockchain kan Dia kan haru Istilahnya kan Kalau proof of work kan gitu Emang harus nge-solve Fajal gitu Kalau si ini Si DAG ini berdasarkan Gossip protocol Jadi kayak kita bergosip gitu Gossip kan cepat Ini nyebarnya kayak gitu Tapi Nggak tahu gue nih Belum terbukti gitu Dia mungkin secara teori Lebih bagus gitu Tapi belum terbukti sih gitu Dan Hati-hati dengan Klaim TPS Biasanya Ada bintangnya nih Kayak gini nih Misalkan Ini kayak gini-gini gitu Ada Tapi gue yakin sih Emang lebih baik sih Ini nyebukti Cuman Pertanyaannya itu Pertanyaan dari gue yaitu Dia belum teruji Secara sistem Kayak bitcoin Yang udah Bertahan Dan aman gitu kan Kita tidak hanya bicara Di Apa Di dunia kripto Tidak bicara Hanya TPS loh gitu Kita bicara decentralize Dan bicara security Gitu Kalau blockchain kan Udah terbukti Dia aman gitu Dan secara teori Sipah untuk di-hack gitu Satu ya Kedua Yang gue kurang Apa Kurang suka ya Ada has grab itu Dia bukan open source Dia Dia itu namanya open review Jadi kodenya itu Dia Tidak tersedia Bebas seperti yang lainnya Seperti bitcoin Seperti ethereum Seperti cardano Seperti yang lainnya Bukan open source Dia bilangnya Open review Jadi Kalau mau nge-review Mau nge-testing Boleh Tapi kalau open source Nggak boleh Tujuannya itu Supaya tidak bisa di-for Atau fork kan Kan kalau bitcoin Di-for jadi Bitcoin cash Bitcoin SP Bitcoin Banyak lah Bahkan si Dash juga Forking hasil forking Dan bitcoin Nah si Si header has grab ini Nggak mau di-for Nah itu Menurut gue Rada-rada Racing Alam buat kita Kan Sebenarnya kan Kalau tujuannya Si blockchain itu Blockchain community Justru kan pengen Pengen open source Tapi dia malah Berlawanan arah Ini mirip-mirip Si XRP Si but gue Nah itu Rada hati-hati tuh Soalnya Dukungan terhadap Community juga Kurang Jadinya tuh Gara-gara Itu Itu Kedua Ketiga Dia itu Jadi Nah jadi Kalau gini Untuk menentukan Arah si network Siapa yang menentukan Nah itu ada Governance Council Jadi ada Governance Council Yang terlibat Itu cuman Si governance Council itu Nah ini sih Ini nih Nah itu Perusahaan-perusahaan gede Perusahaan-perusahaan gede Ini sih Ya gue bilang Bisa 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 bagus Bisa enggak sih Tapi dari Komunitas Kripto sih Kurang suka Kayak gini Jadi si Arah Menentukan network Itu yang menentukan Perusahaan-perusahaan gede Jadi berlawanan Arah dengan Filosofisnya Si blockchain Tapi Di satu sisi Governance Yang reputasinya Lumayan Google Sampai Google IBM Boeing Jadi bisa dipandang Sesuatu yang positif Bisa dipandang Kalau yang gak suka Gak suka Gitu Nah ini Jadi Ini bisa jadi kelebihan Bisa jadi kekurangan Itu Tadi ya Kalau secara Ini Secara market cap Secara market cap Kita lihat ya Chartnya ya Coingeko Ini Coingeko Ini harus Bayar nih Ke kita nih Sering dipakai Di endorse H bar Ya kita Tadi bahas sedikit Fundamental Kita harus Tahu sedikit lah Investor yang baik Dia sekarang Posisi 68 Lumayan sih Market capnya itu Hampir Satu Bilion Ya 964 Terus Nih Kita bicara apa Circulating supply Ini Lihat nih Circulating supply Ini Yang gue kurang suka Lihat nih Circulating supply 7,1 Bilion Dari Total supply 50 Bilion Gila Masih banyak Banyak Masih Ada 42 42 Bilion Yang belum Didamping Ke pasar Ini Raising Menurut gue Ini Kalau Sebagai Investor Aduh Ini Masih banyak Banget Gitu Kalau Si Cardano Kan 31 Udah 31 Bilion Dari Total 45 Bilion Tinggal Dikit Lagi XRP Juga Begitu Ini Gila Banyak Banget Selain Itu Mungkin Gak naik KBRG Ya Mungkin Aja Naik Cuman Ini Circulating supply Masih Banyak Banget Gitu Jadi Masih Ini Didamping Dan Itu Beda Sama Blockchain Kan Kalo Si Blockchain Itu Si Koin Itu Di Sama Network Di Mining Gitu Atau Dimenting Atau Di Proof Obstacle Gitu Gitu Hai kalau ini kan dengan catatan ini ada catatan lagi bahwa sih sih ini kan sebenarnya nih yang gua kurang suka tuh ini si ini tuh tahsi ini sih Swiro Swiro ini sini kan yang buat si Hedera Hasgraf tuh si ini nah itu katanya bisa nggak ada jaminan dia itu nggak ngeluarin token lagi gitu gitu-gitu masih bisa nambah lagi ya gitu masih bisa nambah aja tergantung si government councilnya gitu itu satu ya terus kedua dia dulu pertama kali apa release dia itu ngejual tokennya tuh ke ini accredited investor gitu jadi cuma ekorasi investor yang punya license gitu dengan kata lain orang-orang kaya gitu nah dari situ juga jadi mempertanyakan gitu Kenapa dijual ke orang kaya doang itu jadi kredit investor yang mungkin alasan legalitas atau gimana itu jadi banyak racing alarm gitu kalau si investor crypto tuh itu jadi terus ini kalau kita ikutan dia kan proof of stake juga sebenarnya gitu ikutan di node sebagai validator dapetnya dari mana cuman cuman dari network fee kan nah network fee itu 90% buat validator 10% buat si ini buat si Swiro ini gitu kok koreksi buat buat temen-temen kalau salah nah itu juga racing alarm gitu nggak tahu gua sih jadi ini menurut gua kesimpulan gua ya 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 dia kurang kurang open source lah gitu lebih company ya bisa saja gitu kan Sobya yang maintain kodenya si Swiro itu tadi perusahaan ini perusahaannya si CEO si header has grab gitu kasih ini gitu jadi dua secara filosofi rada berbeda dengan blockchain community gitu makanya ada beberapa youtuber crypto yang nggak suka dengan si ini gitu tapi secara dua kalau secara dukungan company dia mantap dong Google gitu-gitu jadi kembalikan lagi ke temen-temen mau percaya yang mana gitu secara tadi kalau secara investasi jadi gimana nih kalau opini gua ya gua kurang-kurangnya itu gitu pertama gue sih sebenarnya saya nggak peduli lah bukan apa dulu gua nggak terlalu konsen dengan ini blockchain apa bukan sebenarnya tinggi kita makan memaksimalkan cuan lah ini salah satunya ini circulating supplynya gede banget eh apa total supplynya yang belum belum ke pasar masih gede banget terus tadi sini kan eh kayak semacam pertama kali fundingnya dari accredited investor itu masih ngedamping aja ke pasar dia kan udah kalau untung gede kalau masalah gitu jadi pagi kita lihat kalau dilihat dari catnya walaupun dia lagi ngepamer ya itu dia nggak tahu sih gua menurut gua pribadi kalau long term sih kalau long term gua rada udah ragu ya si header has grab itu tuh dengan beberapa catatan tadi gitu gitu oke ya sudah cukup jelas kayaknya ya kayak udah cukup menjawab lah buat si apa buat om ekola tapi ya terserah kan balik lagi gitu bisa aja kan kayak XRP gitu dia berada beda dengan filosofi si komunitas kripto gitu tapi ngepamer aja gitu dan gua juga fotonya dan ini rada pemain baru ya maksudnya bukan selama selama XRP selama terunggung dia baru tiga tahunan 2020 baru tekopnya gitu oke oke ya ya cukup dulu kali oke buat jawab buat pertanyaannya masih kuat tadi ya ya sampai sih dulu mungkin untuk video kali ini ya teman-teman yang masih mau tanya tinggal tulis dikomen aja ya 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 oke 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 thank you semua ya 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 Terima kasih.